Peristiwa unik dan langka kembali terjadi. Biasanya di dalam sebuah rumah yang berada di daerah pedesaan selalu terdapat ruangan khusus untuk menyimpan padi yang biasanya sudah berusia puluhan tahun. Suatu hari seorang pria disuruh sang nenek untuk menampi beras. Saat mengambil beras di tempatnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan seekor ular putih yang keluar dari tempat penyimpanan beras. Setelah diteliti dengan seksama, ular ini ternyata berwarna putih dan merupakan sejenis ular yang sangat langka. Yang lebih mengejutkan lagi, saat pria itu akan memukul si ular, namun tiba-tiba sang nenek berteriak keras dan melarangnya untuk memukul bahkan membunuh ular putih itu. Yang lebih mengherankan lagi, saat nenek melihat ular putih itu seolah-olah seperti melihat sebuah harta karun. Kemudian sang nenek pun berkenan menjelaskan bahwa ular putih itu sesungguhnya merupakan ular keberuntungan. Menurut nasihat nenek moyangnya, pabila anak-anak menemukan seekor ular putih di dalam sebuah tempat penyimpanan betas, maka itu merupakan pertanda baik dan kemungkinan akan mendapat keberuntungan yang melimpah. Namun pabila sebaliknya, ular putih itu dibunuh, maka akan juga terjadi sebaliknya, orang itu akan mendapatkan malapetaka. Tidak lama setelah sang nenek memberikan nasihat, beliau pun segera melakukan sembahyang dan berdoa sambil membakar kertas. Uniknya, ular itu seperti mengertiakan ucapan sang nenek, ular putih itu pun langsung keluar dan tidak terlihat lagi. Yang lebih uniknya lagi, setelah kejadian itu, ular itu pun tidak pernah terlihat lagi di tempat penyimpanan beras. Terima kasih telah menonton!